Soalan ini ada kaitannya dengan soalan semalam. Berkaitan, istri enggan bergaul dengan suaminya adalah berdosa hukumnya, kata Ustaz. Semalam kan ada yang tanya bila istri monipos sudah berhenti haib. Dan dia tidak ada lagi nafsu untuk mengadakan hubungan kelamin dengan istri. Lalu suami ingin. Tidak boleh dengan alasan tidak ada nafsu. Lalu istrinya enggan mengadakan hubungan dengan suaminya. Malah ada satu riwayat, istri seperti itu mendapat laknat atau kutukan dari malaikat bila suaminya tidur dalam keadaan marah. Sekarang pertanyaannya, Pak Ustaz. Bagaimana pula jika suaminya sudah bertahun-tahun tidak salat? Tidak salat berjamaah di surau masjid. Salat sendiri pun tidak salat. Pertanyaannya, berdosakah jika istri tidak melayang suaminya? Dan bagaimana kedudukan keislaman suami? Hadirin dan hadirat. Tidak boleh suami yang tidak salat itu menjadi alasan bagi istri untuk tidak memenuhi kehendak seks suami. Dengan kata lain, jima. Berstubuh. Dengan alasan suami saya tidak salat. Ustaz pernah dengar, ada yang mengatakan demikian. Itu tidak betul. Itu tidak ada asasnya. Mungkin ada yang tanya, bukankah meninggalkan salat itu bermakna dia kafir? Ini jawabannya. Meninggalkan salat, hukumnya dosa besar. Tapi para ulama, majoriti, jumhurul fukaha berpendapat, tidaklah dengan meninggalkan salat, dia murtad atau keluar Islam. Kita dah belajar dah dalam bab akidah. Yang mustahak, seseorang itu telah beriman bila dia mengucap dua kalimat syahadat, lalu dibenarkan dengan hati. Lalu akan menjadi lebih sempurna bila dia ikuti dengan amalan. Tetapi, tidak buat suruhan atau melanggar larangan, tidaklah membuat seseorang itu jadi murtad atau kafir. Tidak. Itu sebabnya mendakwa suami yang tidak salat, hukumnya kafir, keluar Islam, murtad, tak betul. Itu bercanggah dengan pendapat jumhurul fukaha. Oleh sebab itu, walaupun mereka tidak salat, walaupun kadang-kadang mereka minum arak, walaupun kadang-kadang mereka berjudi, semuanya dosa-dosa besar belaka. Kadang-kadang mereka percaya ramalan bomong. Namun demikian tidak boleh ada alasan bagi istri untuk tidak memenuhi hasrat kalau suami ingin bersama dengannya. Wallahu'a'lum. Yang kedua, Pak Ustaz, ayah saya patah pinggulnya di bilik mandi. Ayah pakai pampas. Tidak boleh ke toilet sendiri. yang full time menjaga beliau adalah mak saya dan adik saya, perempuan. Adapun adik laki-laki datang sesekali sebelum dia pergi kerja atau setelah dia balik kerja pada waktu malam biasanya untuk angkat ayah ke bilik mandi untuk bersihkan. Nah, bila waktu siang adik laki-laki tak ada yang ada hanya mak dan adik perempuan datang waktu salat, zuhur umpamanya. Boleh tak hanya spray saja dan lap kemaluan suami, maaf, kemaluan ayah dilap oleh adik perempuan saya atau oleh mak saya tukar pampas hanya di atas katil, Pak Ustaz. Karena mereka tak kuat bawa ayah ke bilik mandi. Jadi pertanyaan kami, boleh tak kalau mak dan adik perempuan gunakan white wipes, yaitu tisu basah untuk membersihkan kotoran sama ada beraknya atau sama ada kencingnya. Itu satu pertanyaannya. Yang kedua, kadang-kadang ayah jamat dan kasar. Boleh tak, Pak Ustaz? Sedangkan beliau tidak musafir. Oke. Setelah kita tahu kondisi si ayah tidak boleh ke bilik air. karena yang jaga full time adalah istri yang sudah berumur dan anak perempuan tak kuat membawa. Lalu mereka bersihkan suruh ayah kencing ke berak ke semuanya di atas katil. Lalu mereka bersihkan najis. Setelah itu, uduk di atas katil saja. Pertanyaannya boleh tak, Pak Ustaz? Jawabnya boleh. Tidak menjadi syarat. Mesti pergi ke toilet. Yang menjadi syarat itu najis-najis dapat dibersihkan setelah itu beruduk. Di atas katil pun boleh. Mungkin dengan spray. Apalagi pakai pampers. Jawabnya boleh. Cuma Ustaz ingin ingatkan pakai tisu basah dia tidak boleh. sebab dalam Islam cara membersihkan kotoran ada dua. Dengan air atau dengan kata lain istinja. Boleh dengan tisu. Yang pada asalnya tisu ini sesuatu yang keras lagi kesat dan bersih. Zaman dahulu kita boleh istinja bersihkan najis selain air juga boleh dengan batu. Boleh dengan daun-daun yang sudah kering sebab dia kesat. tak boleh daun basah sebab dia licin. Nah pada zaman sekarang daun kering itu itulah penggantinya tisu. Bila kita gunakan tisu untuk membersihkan kotoran besar kita setelah berak atau membersihkan kencing kita boleh dengan tisu. Dan tisu dapat menarik kotoran tersebut. Yang itu boleh. Adapun tisu basah itu tidak boleh. Hanya boleh bila gunakan tisu kering dulu sehingga dapat tertarik kotoran-kotoran tersebut baru kemudian kita gunakan tisu basah itu boleh. Sebab gunakan tisu basah saja dia tidak dapat menarik kotoran tersebut. Soalan yang kedua boleh tak ayah karena uzurnya jama' dan qasar zuhur asar maghrib isya' karena sulitnya beliau untuk berulang-ulang ambil udhuk. Hadirin dan hadirat jawabnya jama' boleh tapi qasar tak boleh. Sebab kebolehan qasar satu saja iaitu musafir. Ayah tidak musafir. Tapi jama' boleh sebab kebolehan jama' ada berbagai. Mungkin karena hujan. Mungkin karena takut. Bahaya. Mungkin karena merasa susah. Nah dalam hal ini ayah yang uzur tadi merasa susah. Bila salat pada waktu masing-masing zuhur waktu zuhur asar waktu asar maghrib waktu maghrib isya' waktu isya' susah. Oleh sebab itu dijama'kan. Hukumnya boleh. Sebab Nabi Muhammad SAW pernah menjam'kan salat zuhur asar dan maghrib isya' di Madinah. Bukan karena hujan, bukan karena musafir, bukan karena takut. Abdullah Ibn Abbas ketika ditanya mengapa Nabi berbuat demikian. Abdullah Ibn Abbas hanya menjawab karena Nabi tidak mahu menyusahkan umat. Jadi terhadap ayah tadi yang uzur, jamak boleh, tapi jangan kasar. Wallahu'alam. pertanyaan yang terakhir, Pak Ustaz, saya ingin mengeluarkan zakat. Pertanyaan saya, bolehkah saya beri makan fakir miskin gunakan duit zakat? Bolehkah saya bantu anak yatim dengan duit zakat? Bolehkah saya beri makan adik abang yang sedang belajar? Bolehkah saya dengan duit zakat sumbang untuk buat kenduri tahlil seseorang arwah yang telah mati? boleh tak itu semua saya lakukan dengan niat duit zakat? Boleh tak duit zakat saya berikan kepada membantu memberi makan fakir miskin, membantu anak yatim, membantu anak yang sedang belajar, membantu untuk buat kenduri kendara hari ketiga ke ketujuh ke keseratus ke untuk tahlilan arwah hadirin dan hadirat kita kena ingat ayat 63 dari surat An-Nisa Allah subhanahu wa ta'ala menyebut hingga akhir dalam dalam ayat 63 An-Nisa Allah sebut ada lapan golongan asnaf yang layak terima zakat pertama sekali fakir miskin amil muallaf orang-orang yang berhutang oleh sebab itu jawaban singkat ustaz bila puan tadi beri makan anak-anak yatim dia miskin pula beri makan fakir miskin beri makan anak yang sedang belajar apalagi anak-anak tahfiz kita beri sumbangan itu semua boleh sebab mereka fakir mereka miskin bukan karena yatimnya tapi karena miskin apalagi mereka tahfiz itu termasuk asnaf fi sabi lillah sebagaimana yang ustaz himpun untuk beri makan anak-anak yatim yang belajar hafazan quran itu termasuk fi sabi lillah adapun keluarkan duit zakat untuk buat kenduri kendara sempena tahlilan arwah tidak dia tidak termasuk tak boleh kita kurangkan duit zakat sebab mereka bukan salah satu asnaf daripada asnaf yang lapan tadi mudah-mudahan apa yang ustaz sampaikan ini ada juga manfaatnya kita akhiri dengan doa terima